Hey guys, ketemu lagi dengan Koko Kalau kamu lagi nyari laptop bisnis yang bukan cuma ngurusin kerjaan aja tapi juga kaya akan fitur laptop ini bisa banget jadi salah satu solusinya Kenalin nih, Expertbook Flip B5302 FE dimana kali ini membawa layar OLED dengan bodi yang compact dan kaya akan fitur Sebagai laptop yang diperuntukkan buat pebisnis Expertbook B5 Flip ini punya desain yang kesannya tuh minimalis Desain logo Asus di tengah dan tulisan kecil Expertbook di pojok atas dengan berbahan aluminium dan magnesium alloy untuk bagian pump rest tetap ngebuat Expertbook Flip ini terasa enteng untuk kamu bawa bepergian dengan berat 1,24 kg plus power adapter ya kira-kira cuma 1,5 kg doang lah ya ini Asli, ini enteng banget Di bagian package bawah kamu langsung bisa menemukan lubang-lubang sirkulasi udara untuk membuang panas dari laptop dan 2 buah speaker yang suaranya seperti ini Di sisi port I.O sebagai laptop yang compact menurut saya Expertbook B5 Flip ini terbilang komplit Di sisi kanan ada tombol power yang juga berfungsi sebagai fingerprint Port combo audio, 1x USB Tab E3.2 Gen 2, 1x port HDMI dan sebuah Kensington Lock Sedangkan sisi kiri ada 2 buah port USB Tab C Thunderbolt 4 support power delivery 1x micro HDMI dan lucunya ada volume button nih Laptopnya memang nggak bisa dibuka pakai satu tangan aja Tapi hinsenya kuat dan nggak tiung-tiung Karena namanya Expertbook Flip, tentu saja laptop ini bisa kamu buka secara penuh hingga bisa menjadi sebuah tablet Kalau buat kamu yang doyan ngegambar atau ngedesain posisi seperti ini tuh pas banget Atau mau nonton video dengan mode tablet tentu juga bisa Dengan layar yang dipingkai bezel tipis di kiri kanannya Lalu di bezel atas terdapat webcam HD 720p Di mana diberikan akses untuk menutup webcamnya Oke jadi ini adalah hasil videonya Si Asus Expertbook Flip B5 Nah kayak gini nih hasil videonya Terus layarnya ini Full HD 1920x1080px berpanel OLED dengan lapisan anti-clear Dan sudah didukung di CIP3 100% dan brightness 400 nits Sudah tersertifikat Pentoon Validate dan dapat eye care certified by TUV Renland Secara penggunaan daily saya suka banget dengan layarnya Warnanya vivid, detailnya bagus dan karena ada lapisan anti-clear Jadi kalau dipakai di bawah lampu tuh nggak mantul cahayanya Sudut pandangnya juga lebar, dijamin puas lah kalau mau dipakai nonton anime kayak gini Bonusnya nggak bikin mata cepat lelah berlama-lama di depan laptop Di bawahnya terlihat sebuah keyboard yang lengkap dengan fungsional tombol Namun ada beberapa tombol yang berbeda tuh Seperti disini ada tombol shortcut ke My Asus Tombol microphone on off dan sebuah tombol AI noise cancelling speaker Yang paling menarik sih AI noise cancelling speakernya ya Dimana kamu bisa mendengar lawan bicaramu ngobrol dengan suara yang lebih jernih Ketika dianya tuh baru tempat keramean Nah lucunya kalau kamu lupa matiin si AI noise cancelling speakernya Ketika nonton video nanti suaranya jadi kayak timbul tenggelam gitu Kalau untuk feel ngetiknya sendiri terbilang oke karena travel case-nya cukup dalem Jadi membalnya tuh cukup memberikan pengalaman ngetik yang nyaman Apalagi juga dilengkapi dengan LED backlit Sedangkan untuk trackpadnya dilengkapi dengan number pad yang seperti halnya kayak di laptop Asus lainnya Sebuah fitur yang cuma kamu temuin di laptopnya Asus Secara performa, Expert Book B5 Flip ini ditenagai oleh prosesor Intel i7-1165G7 4-core 8-3, 2,8GHz, up to 4,7GHz Dengan Intel Iris X Graphics RAM 16GB DDR4 Dan storage SSD M.2 PCIe 512GB Serta didukung oleh baterai berukuran 66W per hour dan pengisian cepat 65W Namun selain spesifikasi tersebut Asus juga menyediakan pilihan SKU lainnya yang menggunakan prosesor i5 dan pilihan storage lainnya Di Expert Book B5 yang saya pegang ini kamu masih bisa menambahkan memori card lagi sebesar 16GB Dan masih tersedia juga slot M.2 Masuk di pengetesan mulai dari Snapdragon R15 Saya bisa dapat OpenGL di 73,43 fps dengan 840 cb Terus di 3DMark Time Spy skornya di 1202 dengan average 1500 Sedangkan di PCMark 10 skornya di 4690 Di atas kertas dengan dapur pacu seperti itu sekiranya kamu mau pakai laptop ini untuk produktivitas kerja sih sudah mumpuni Seperti ketika untuk editing video 4K dengan sampel by unjust tuh butuh waktu sekitar 12 menit untuk rendering Lalu mau nge-sketch gambar bisa dilakukan dengan mudah berkat bantuan stylus yang tersedia di paket pembeliannya Dan berkat baterai 66W per hour saya masih bisa ngetik, browsing, nonton video hingga sekali main game pun baterainya tahan sampai 8 jam lebih tuh So kesimpulannya laptop ini tuh memang cocoknya dipakai buat businessman atau seorang expert Dimana kamu disini dimanjakan banget dengan fitur yang komplit, extra security, port yang komplit Mulai dari HDMI sampai Thunderbolt, numpad pun juga ada Bodi compact dan layar OLED yang manjain mata banget Walaupun secara performa belum dikasih mentok banget tapi itu bikin konsumsi dayanya lebih irit Jadi kalau teman-teman tertarik bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi ya Dan cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati